Dr. Jonas Clemens Gregorius Dori Gobang merupakan rektor keempat Universitas Nusa Nipah sejak berdiri tahun 2005 lalu di Kabupaten Sika. Dori Gobang Sapanakrabia dilatih sebagai rektor Universitas Nusa Nipah periode 2024 hingga 2028 pada Senin 27 Mei 2024. Dr. Dori Gobang sebelumnya menjabat sebagai wakil rektor satu dan dosen aktif di program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Nipah. Ia merupakan kelahiran Lela Kabupaten Sika pada 8 April 1975. Ayahnya bernama Jonas Petrus D. Bingobang dan ibunya Maria Kosolata da Silva. Dori Gobang menikah dengan Yuliana Mariana Waiodo dan buah hati mereka bernama Krasia Leonoreh Maria Gobang. Perjalanan pendidikan Dr. Dori Gobang dimulai dari Taman Kanak-Kanak Pantirimi pada tahun 1980 dan tamat 1982. Ia melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar SD Kanita I pada tahun 1982 hingga 1987. Pada tahun 1987 beliau menginya pendidikan menengah di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Nita dan tamat tahun 1989. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Sebi Darihokeng Merantuka pada tahun 1990 hingga 1994. Lalu pada tahun 1995 Dr. Geri Gobang menempuh pendidikan tinggi di S.F.K.L. Dalero pada tahun 1995 hingga 1999 dan meraih gelar sarjana pertama atau S1. Dari S.F.K.M. Dalero Dr. Geri Gobang merampukan program S2 di bidang ilmu komunikasi di Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pada tahun 2011. Namun sejak 2006 ia bergabung di Universitas Nusa Lipa Bawere dan dipercayakan mengampu mata kuliah dasar-dasar filsafat dan logika, filsafat ilmu retorika, komunikasi politik hingga filsafat politik. Ketua Yayasan Peridikan Tinggi Nusa Lipa Bawere Dr. Andu Sabianus Nabu menyebutkan, Dr. Geri Gobang menjadi doktor pertama yang dibiliki Universitas Nusa Lipa. Dia menyandang gelar doktor ilmu komunikasi usai mempertahankan disertasinya berjudul Bacana Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam media masa cetak. Di hadapan Dewan Penguji Disertasi Universitas Pajajaran Bandung Jawa Barat pada tahun 2015 lalu, Dr. Geri Gobang diketahui mengambil perspektif studi bacana kritis atas berita korupsi pada surat kabar lokal Poskupan, Orespos, dan Timor Ekspres. Pelapat politik dari Universitas Nusa Lipa Bawere ini terjun dalam penelitian terkait media masa dan menjadi ketua peneliti. Dia meneliti eksistensi surat kabar di Nusa Tenggara Timur dengan judul Surat Kabar di Tengah Badai Kemiskinan dengan studi deskriptif pers daerah di Nusa Tenggara Timur yang dibiayai visi pol UGM tahun 2010 lalu. Geri Gobang juga meneliti hadirnya Telkomsel dalam ruang sosial dengan judul Penelitian Inovasi Tiada Henti Telkomsel, membawa implikasi sosial dalam dunia tanpa batas. Kemudian dia juga meneliti hubungan media dan realitas sosial dengan kajian filsafat dan teori komunikasi yang dibiayai Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Lipa Bawere. Selain aktif melakukan penelitian, Dr. Geri Gobang juga banyak penulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan di media masa ternama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.